Pengalaman nyata, minum rebusan buah cipulukan, seteruk langsung sembuh Oke guys, jumpa lagi dengan saya, semoga kalian sehat dan sukses selalu Hari ini saya mau bagi informasi buat kalian semuanya yang tentu saja sangat bermanfaat Yaitu tentang cipulukan, seperti ini penampakan dari cipulukan Yang ternyata cipulukan ini bisa menyembuhkan penyakit seteruk dengan cepat Nah disini ada cerita nyata, yaitu dari teman yang ternyata bisa sembuh dari seteruk dalam waktu 2 hari mengkonsumsi cipulukan ini Saya jelaskan, saya ceritakan bagaimana awal mulanya dia mengkonsumsi ini dan bagaimana cara mengkonsumsinya Simak baik-baik ya Sebuah pengalaman pulih dari seteruk dibagikan seorang pemilik akun yang bernama Dewi Saraswati Sastro Saksono Dia menceritakan bagaimana temannya pulih dari seteruk yang melumbuhkan tangan kanannya Usai mengkonsumsi secara rutin air rebusan dari bagian pohon cipulukan Berikut petikan pengalaman yang di-share secara luas melalui akun tersebut Ini kisah pengalaman nyata dari temannya teman saya Aku terkena penyakit seteruk pada lengan kananku Tanganku tak berdaya, tidak bisa diangkat, apalagi mengangkat beban Aku sedih dan menangis kala itu, pakai baju tak bisa, apalagi memakai celana Mandi tak mampu memegang sabun, hanya air shower yang mampu membasahi tubuhku Allah masih sayang sama saya Seorang tukang pijat memberikan pohon cipulukan pada saya Aku cuci seutuhnya hingga bersih Akar, batang, daun, buah, pokok semuanya Aku merebusnya dengan 4 gelas air Setelah dingin, aku minum pagi 1 gelas Siang juga, malam hari pun juga Alhamdulillah, setelah aku minum 2 hari Allah memberikan kesembuhan pada saya Aku sehat kembali Kini, jadi manisku sedang mengetik Membagi berita, membagi bahagia Untuk semua teman-teman yang dimanapun berada Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat bagi Anda Ataupun keluarga Anda Yang mungkin mengalami sakit yang sama Selamat menikmati